Intro Sejumlah SPBU di wilayah Banda Aceh mengalami kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar sejak sepekan yang lalu. Kelangkaan ini dikarenakan adanya peraturan pemerintah yang mengurangi daftar order pengelola SPBU ke Pertamina sebesar 5% untuk BBM jenis premium dan 10% untuk BBM jenis solar. Akibat kelangkaan solar ini terjadi antrian panjang kendaraan hingga ke padan jalan di sejumlah SPBU. Menurut petugas SPBU, kelangkaan ini sudah terjadi sejak sepekan. Setelah proses pengkar mua di SPBU, stok solar tidak bertahan lama karena puluhan kendaraan sudah mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Stok solar yang diterima SPBU hanya 10% yang artinya satu mobil tanki setiap sepekan. Kondisi ini semakin menyulitkan sejumlah angkutan umum yang masih mengandalkan solar bersubsidi untuk kebutuhan angkutannya. Meski harga tergolong mahal, sejumlah kendaraan juga terpaksa mengisi solar enceran karena stok solar di SPBU sudah kosong. Sementara itu di beberapa SPBU lain masih juga menyediakan stok solar non-subsidi. Harga solar non-subsidi ini dua kali lipat dari harga solar bersubsidi. PT Pertamina Persero Cabang Aceh menyebutkan rata-rata penyaluran harian biosolar subsidi sejak Agustus untuk Provinsi Aceh sebesar 700-600 kiloliter per hari. Sementara untuk Pertamina Dek rata-rata harian berkisar 1 kiloliter per hari. Dari Banda Aceh, Tommy Suhendra, Berdian Majini melaporkan untuk Aceh Video.